Wee TV menganjurkan bahwa konten ini tidak pantas untuk penonton di bawah usia 17 tahun. Tayangan mengandung tema. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. 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 kita dapet panggilan kerja oh my god oh my god ya bener sih emang kalian berdua harusnya kawin lo sakit pak kek sorry sorry kasar lo ya ini bener letak jadi terus terus gimana aku yuki calon sutradara kalo diterima hari ini michael penulis skenario brandon editor kami kuliah dan lulus bareng tadinya ada satu lagi maxim kameramen kameramen tapi dia udah kita coret dari daftar temen dia musuh kita semua setelah lulus kuliah dan nganggur karena ditolak berkali-kali kami tiba-tiba dapet panggilan kerja dan ajaibnya langsung diterima hebat tapi nah ini dia pas banget kenal kameramen kami maxim nanti kalian akan bekerja sama dengan dia disini good morning everyone lu jalan dari sana ya posisi terakhirnya disitu pas kalian udah nyampe sini mobil yang akan meledak oke siap Max pastiin momennya dapet ya Max pastiin ledakannya dapet cuma tugas kampus santai aja sih ini tugas akhir kita semua santai aja kali jangan dibawa stres kamera ralph slide in 481 scene 9 stop 1 dan 2 take 2 and action oke bye bye Max oke bye bye Max oke oke Oke, play back Max. Max, play back. Ini gak kero deh. Hah? Ya, enggak, girl. Semua ya sia-sia! Semua uang yang dua gue kumpulin buat tugas akhir gue menang barang kesan mobil yang kebakar disana tanpa bukti! Yuk, yuk, yuk. Kita semua kehilangan sesuatu yang besar. Hari ini bukan cuman lo, yuk. Diam! Gue gak mau liat buka lo lagi! Ini dia musuh besar yang tadi aku mention. Tapi kenapa dia ada di sini? Setelah dua tahun berlalu... ...terlalu! Red! Bentar, ibu. Kenapa sih? Kenapa sih? Kita gak akan kerja bareng dia, kan? Kita akan butuh duit, yuk, ki. Jangan terpengaruh dengan saldo di rekening kita yang tinggal satu. Shit! Kita kabur sekarang! Satu, dua, yuk! Udah, maafin aja kenapa sih? Ih... Kan lo jangan jadi pengkhianat ya, Mike? Kita udah sepakat untuk ngusuhin dia setelah kejadian tugas akhir kita! Itu udah masa lalu, yuk, ki. Oh, jadi lo lupa seberapa menderitanya kita gara-gara dia? Hmm? Hai! Gimana syutingnya? Lancar-lancar, kan? Semua baik-baik, kan? Ya? 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 Ini, mama juga ada kabar gembira buat kita berdua. Mama baru aja dapet pinjaman dari bank untuk kita memulai disnis dalam Anijias Aquarium. Yay! Oh, masa depan menanti kita sayang. Masih, gue nggak bisa cerita soal kejadian hari ini sama mama. Mama terlalu bahagia hari ini. Boleh nggak pinjem duit nyokap lo? Yuk, lo tau kan nyokap gue fun. Tapi dia juga nggak suka kegagalan. Kalau Mami tahu kejadian hari ini, gue pasti disihir jadi batu. Max Gila! Tapi gue sih yang menderita gara-gara kamu. Bukan yang itu. Yang setelah itu. Naik sini ya. Abis sekarang pelan-pelan cerita ke Mami ya. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi! Emang dia mikir Mami punya percetakan duit apa? Awas ya! Mami kutuknya jadi batu! Iya, aku masih ingat. Itu ceritaan Mami itu masih kerasa sampai sekarang di kuping gue. Kita dengem kan harusnya sama dia? Yaudahlah yuk. Ini kan masa depan. Cari kerjaan tuh susah tau. Ngede! Lo lupa apa yang udah dilakuin sini? Lo jelas-jelas lo gak bisa bertahan onani kalo liat cengah seksi. Gitu-gitu gimana? Wendy! Gue punya sesuatu buat bantuin lo, Charlie! Hah? Apa? Kebun yang lebih lembut? Way better! Girls! Ladies! Hai ladies! Go, 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 go! Go, 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 go! Come on, come on ladies! Come on! Go, 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 go! Have fun, Wendy! Nice! 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 Anjir mes lu apain Brandon? Abis itu lo stress. Sebenernya gue stress karena gue pengen lagi. Tapi gue gak ada duit. Kalo gue masih temenan wang mix mungkin dia masih mau bayarin gue lagi. Anjir boya! Kok ada bubah gitu ceritanya? Halo? Hai? Hai? Sorry. Saya tinggal dulu ya. Saya harus pergi. Masih ada meeting di luar. Ayo, Aisin. Tinggal ya. Mbak, mbak, mbak. Itu beneran kameramennya. Gak ada yang lain. Soalnya saya pernah kerja sama dengan dia dan... Gak cocoknya. Jangan sampai permintaan kamu ini didengar sama produser kita. Kamu tau gak? Max itu kesayangannya dia. Kamu tuh kan masih baru. Dan kamu butuh kerjaan ini kan? Iya. Yuki. Gini ya. Kalo kita kerja, kita tuh punya alasan kuat supaya kita gak kawin karena kita sibuk. Gue sih gak mungkin kawin ya. Emang lo mau kawin? Yuk. Gue udah bangkrut. Gue udah empat bulan belum bayar kosan. Kok lo gak diusir? Ya soalnya yang punya kosan demen sama gue. Masalahnya, kalo di bulan kelima gue gak bayar, gue terpaksa harus servis dia. Cakep gak? Umurnya 65 tahun. Hai Yuki. Ketemu lagi. Kayaknya kita emang gitardekan untuk selalu bersama deh. Econ. Econ. Max adalah musuh terbesar aku. Aku pikir aku gak akan ketemu lagi sama Max. Ternyata... Aksion! Kami melewati tahun-tahun spesial. Ini iklan. Ini anak-anak temen Arisan Mami. Yayi suka yang mandi, Mikey. Mami udah cek kepribadiannya. Semuanya keren. Keren. Kamu jadi dad? Gak! Max. Dan selain Max itu keparat. Aku cantik gak? Like always. Selalu cantik kok. Dia juga playboy norak yang gak bermoral. Gak tau waktu. Dan gak tau tempat. Oh my god! Get a room Maxine! Kita mau meeting disini. Sorry. Pick up! Maxine! Apa nih lights-nya? Cat apa? Max? Kamu nanti malam mau kemana? Are you with me? I! Nek! Ini sekarang mau main cowok lu udah malam banyak improvisasi ya? Gua gak suka kalo script gua diaca-aca! Yang masih bagus mereka hafal dengan dialog mereka. Karena waktu yang mereka pake untuk menghafalin script lu. Sekarang mereka pake untuk... Tuh! Tunggu! Tungguin kameramen ya? Kasih sedikit fleksibilitas lah sama mamain lu. Dia pada ngikutin script kayak apa? Itulah kenapa ini disebut script! Kau pikirin apa? Improvisasi! Hah? Gua capek tau gue narisnya! Gua yakin sekarang lu udah lu udah. Kita harus cari asisten buat lu. Oke? Oke Michael. Well, this is Cindy. Dia punya resume yang cukup panjang dengan delapan serial TV. Dan dia yang akan membantu kamu. Wow, music in my ears. Let's make it fabulous. So, you okay? Okay. Eh, okay. Kita cukup sukses pada akhirnya. Good morning, Yuki nya mama. Eh, sorry ma'am buruk-buru. Aku udah jadi sutradara yang... Keren. Oke, ketika Steven bilang kalo dia terluka karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Lo sedih. Tapi lo bahkan gak tau kalo ternyata orang yang dia cintai adalah lo. Oke? It sounds like my story. Ketek ya. Keman, Mindy? Oke. Oke. Enget aja lo soal cinta. Tinggal nge-shoot aja bawel banget lo. Roll. Ingat Max, di roll kameranya. Yuki, udah 6 tahun sejak kejadian di kampus itu ya? Dan selama ini cuma itu satu-satunya momen. Gua gak nge-roll. Oke, roll. Oke, sekarang roll. 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 And action. Action. Yuki sama Michael tahun ini udah 29 tahun dan mereka berdua masih jok. Dan Yetau stresnya eh. Eh, harus pura-pura gak tau kalo anak laki ke satu-satunya itu beror. I'm sorry about that, Anshya. Tenang. Gua kan selalu ada di samping gua. Ya? Hei. Eh, jangan tenang dulu. Ratiin Yuki. Makin lama kelakuannya makin ke enak laki. Eh, kecuriga desa juga belok. Alias lesbiola. Autis banget deh, Mami. Dari tadi ngapain sih? Coba kepo. Ah, jodoinstan.com. Mau nikah lagi, yakin. What, Yei? Sebegitu gak percayanya sama Mikey? Sampai harus cari jodoh di situs. Emang gak percaya? Mana buktinya kalo Yei pernah bawa pera selama ini ke rumah ini? Yei kalo dibawa ke acara-acara Arisan. Bukannya Yei flirting sama anak-anak temennya Mami. Malahan Yei ikutan ngerempong sama ibu-ibu lainnya. Ya udah sih. Bye. Mau ke mandi? Mau ke rumah Yuki? Mau party. Di party ada pera kan Mikey? Ungkul satu bawa pulang. Mikey! Yuki eh. Mikey. Hai. Hai tante, lagi apa? Ini, satu lagi. Ah! Loh itu, sorry, sorry. Mami kenapa? Ini, Mami gue sama Mami lo serem banget deh lagi nyari yung jodoh gitu lewat online. Mam, aku kan lagi sibuk berkarir. Iya kan, karena kamu lagi sibuk makanya Mama bantuin kamu. Ya nggak mau juga, Mama. Siapa tau kan ada yang... Eh, sudah, sudah. Jangan bertengkar ya. Tante tenang aja, pokoknya malam ini kita emang ada party. Dan Yuki emang ada rencana untuk nyari jodoh, ya kan? Iya. Ah, nice. Dan Mikey juga udah bawain gaun-gaun seksi untuk menarik laki-laki. Ah, nice. Pasti keren-keren. Iya dong. Anjir lu, Michael. Gue gak mau cari jodoh, ntar Mama nagih PA. Ih, rumpit deh, Yuki. Itu tuh ide spontan buat tangan aksi cari jodoh online. So? Tell me everything. Kenapa seorang Yuki tiba-tiba mau terjun ke dunia party? Lo tau Max bacot depan kru? Dia bilang gue kayak robot cuma karena gue lebih suka literatur ketimbang liter botol minuman keras. Gue mau tunjukin ke dia kalo gue bisa have fun. Brandy. Kenapa Max? Kepesan malam ini? Tadi Yuki. Terus Michael. Terus sekarang lo. Belakan-akan kalian pada Amnesia tau ga sih? Kalian lupa apa? Kalo gue gak mungkin bisa bertahan di acara manapun dengan cewek seksi berkeliaran tanpa gue harus bolak-balik ke toilet untuk cole! Nih! Gue pengen ikut Max. Tapi gue gak bisaaaaaa. I got you, man. Gue punya dua tameng untuk ngelindungin biayaan. Max. Gue pake kayak gini, gue gak klik kanan apa-apa. Gila. Bisa buta gue. Brandy lo tenang aja. Nih, orang-orang akan berpikir kalo lo itu gintang. Yang lagi hiding rumah apa-apa. Nih. Giniin kalo lagi urgent. Oke? 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 Iya. 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 Kiwam. cash König. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah hadir di acara wala tahun Sini Produksi House yang ke-10 Sungguh sebuah dekade yang sangat-sangat memukau Saya ucapkan banyak terima kasih Kepada kru, aktor, dan juga artis Cheers Untuk keberhasilan kita semua Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Wow So love me Terima kasih telah menonton Terima menonton